Jajaran Polda Jawa Timur menangkap 4 orang yang diduga melakukan perampokan toko emas di Banyuwangi. Dalam perbuatannya itu pelaku berhasil membawa emas sebanyak 4,3 kg. Aparat kepolisian menangkap 3 orang yakni FR, AW, dan DH. Saat ini mereka sudah ditahan di Polres Banyuwangi. Kejadian ini diawali oleh adanya hubungan bisnis antara para tersangka dengan pemilik toko emas yang dalam hal ini dirampok oleh pelaku. Hal itu lantaran adanya soal utang-piutang kedua belah pihak. Kadir Fumas Polri Irjenpol Argo Yuwono menjelaskan terkait kasus ini. Pihak Posek Genteng sudah mencoba untuk melakukan mediasi kedua belah pihak. Akan tetapi hal itu tidak berhasil atau buntu. Sementara itu dalam perkara ini juga diduga melibatkan seorang oknum kepolisian dari jajaran Posek Pamekasan yakni Ibtu Awe. Yang juga ikut diamankan lantaran diduga memiliki peran di dalam peristiwa tersebut. Barang bukti yang disita antara lain emas seberat kurang lebih 4,3 gram dan sebuah mobil yang digunakan tersangka. Atas perbuatannya mereka disangkakan melanggar pasal 365 ayat 122e Subsider pasal 363 ayat 14e KUHP. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.